Pendekar Guntur Jelit 10. Tio Beng waktu itu tertawa sambil melompat menjauhi diri. Hem, jika tadi aku tidak merasa kasihan pada kalian, tentu kalian sudah kurubuhkan untuk dikubur di dalam salju kata Tio Beng Yaring, aku tadi hanya berpura tertawan saja oleh kalian. Kedua orang persia tersebut jadi gusar, mereka melompat akan membekuk Tio Beng lagi. Namun Tio Beng telah berada di samping Bukye, jangan kata baru dua orang persia itu, sedangkan seribu orang lawan yang jauh lebih tangguh dari kedua orang persia itu, jika Tio Beng berada di sisi suaminya, tentu dia tidak akan gentar sedikit juga. Bukye tidak mau membiarkan kedua orang persia itu menawan Tio Beng, karena ia menyadari walaupun kepandaian Tio Beng cukup tinggi, poh kepandaian kedua orang persia itu berbeda sekali dengan ilmu silat Tionggoan. Gerakan mereka sangat aneh, sehingga dengan mengandalkan ilmu mereka yang begitu aneh, Tio Beng tentu tidak mungkin dapat menghadapi kedua orang persia itu. Sedangkan Tio Beng telah meletakkan tangannya di pundak Bukye, ia berkata, nah, ini Tio Bukye bukankah kalian tadi mencari Tio Bukye? Bukye sendiri mengibaskan tangannya perlahan, dan dari kibasan tangan Bukye keluar serangkum angin yang luar biasa kuatnya, angin itu menyambar bukan keras, dan bukan pula lunak atau sejuk, tetapi panas sekali. Kedua orang persia yang tengah menerjang maju jadi kaget, mereka merasakan dada mereka sangat panas, seperti juga terbakar. Cepat salah seorang di antara mereka telah menangkisnya, namun dia berseru perlahan tangannya sakit sekali waktu saling bentur, kawannya tidak tinggal diam, telah menghantam kepada Bukye. Dengan begitu, dia bermaksud hendak mendesak Bukye. Namun, mudah sekali Bukye mengelak, dan kemudian memaksa kedua orang persia itu mundur dengan serangan telapak tangannya yang memancarkan hawa yang panas sekali seperti api. Bukye menyadari, bahwa kepandayan kedua orang persia itu aneh, sebagai kau cu bengkau, tentu saja ia mengerti sebagian ilmu silat persia. Karena itu, ia tidak menjadi heran waktu melihat kedua orang persia tersebut dengan gerakan yang sangat gesit dan tubuh miliuk seperti ular, menerjang lagi padanya. Bukye tidak melayani dengan kekerasan, juga bukan dengan totokan, ia menyadari, jika menotok tentu akan gagal, karena akan siap belaka, dia menotok tubuh yang licin tentunya. Dan sebagai pembelaan diri, tubuh Bukye seperti angin cepatnya telah melesat ke samping, lalu mendorong pundak kedua orang persia itu, hampir saja telapak tangan Bukye mengenai pundak kedua orang persia tersebut, justeru kedua orang persia itu telah berhasil berkelit. Begitulah, mereka bertiga akhirnya terlibat dalam pertempuran yang tampaknya seperti main, sesungguhnya merupakan pertarungan yang sangat berbahaya yang sekali kena pada sasarannya, pasti akan dapat membinasakan. Sedangkan Tio Beng telah melompat mundur menjauhi diri, ia berdiri di dekat Sin Hoan Chie sedangkan beberapa anggota Bengkau lainnya telah datang, mereka bersiap, karena jika Bukye memerlukan bantuan mereka, segera mereka akan membantunya. Ilmu silat dari persia memang berbeda sekali dengan ilmu silat di daratan Tionggoan, walaupun tidak terlalu melebihi ilmu silat asal Tionggoan, akan tetapi ada kelebihan yang dimiliki ilmu silat persia, yaitu memiliki perubahan yang aneh sekali. Harus diketahui, bahwa ilmu silat persia merupakan gabungan ilmu gulat, tinju, dan juga yoga, dengan demikian banyak sekali, kelainannya jika dibandingkan dengan ilmu silat Tionggoan. Juga, memang ilmu silat persia tidak jarang disertai dengan campuran ilmu sihir, dengan demikian membuat orang sulit sekali mengenali ilmu silat itu secara teratur. Dan memang terlihat Bukye mengalami kesukaran yang harus diatasinya dalam mendesak kedua lawannya. Acap kali jika Bukye menyerang sungguh, maka ia seperti juga. Kehilangan sasarannya, karena lawannya seperti dapat menduga ke arah mana Bukye akan menyerang, sedangkan lawan yang seorangnya telah melancarkan pukulan yang tidak kalah hebatnya kepada Bukye. Keadaan seperti ini malah membuat Bukye jadi terbendung sebagian besar tenaga dalamnya, karena selalu ia harus cepat menarik pulang tenaga dalamnya, buat menangkis serangan lawannya yang seorang itu. Kedua orang persia itu semakin lama bertempur bukannya menjadi letih justru tampaknya malah lebih bersemangat mereka menyerang semakin aneh dan juga tubuh mereka berkelebat seperti bangau. Sedangkan Bukye sendiri mulai dipengaruhi oleh semacam tenaga gaib, yang membuat gerakannya semakin lambat. Sebagai seorang yang telah memiliki kepandaian tinggi sekali seperti Bukye, yang sesungguhnya sukar dijajaki, tentu saja Bukye memiliki alam pemikiran yang sadar, dan juga dapat mengendalikan pikirannya, sehingga walaupun ia dipengaruhi oleh semacam tenaga gaib yang membuat gerakannya semakin lambat justru pikirannya masih dapat bekerja dengan baik sekali. Ia merasa kaget juga karena gerakannya yang semakin lambat, walaupun Bukye telah mengerahkan dan mengempos kekuatan tenaga lewekannya, tetap saja dia gagal sehingga membuatnya berulang kali hampir terkena cengkeraman, hantaman atau tendangan dari kedua orang lawannya. Beruntung bahwa tenaga dalam Bukye dan seluruh ilmu silat yang dipelajarinya itu berasal dari sumber yang lurus dan bersih, yaitu Butong Pei, karenanya walaupun dirinya dalam keadaan tertindih oleh suatu pengaruh gaib, Yang seakan juga mengisapkan mengendalikan tenaganya, Bukye masih bisa bertahan. Dan yang luar biasa, jika diperhatikan dengan seksama, memang terlihat jelas sekali bahwa Bukye memiliki kepandayan tidak berada di sebelah bawah kepandayan kedua orang Persia itu. Hanya saja disebabkan kedua orang Persia tersebut mempergunakan ilmu yang aneh, yang berulang kali membingungkan juga Bukye sementara itu belum ada suatu usaha yang bisa dilakukan oleh Bukye, malah kian lama Bukye semakin tertindih oleh suatu pengaruh kekuatan gaib. Bukye sendiri menyadari bahwa kedua orang itu bertempur dengan mencampur baurkan kepandayan ilmu silatnya dengan ilmu sihirnya, dengan demikian justeru ilmu sihir kedua orang Persia itu yang membuat Bukye terasa tertindih, tidak bisa bergerak leluasa. Sebagai seorang yang telah memiliki tenaga dalam yang tinggi sekali, batin yang kuat, tidak mudah ilmu sihir itu mempengaruhi secara keseluruhan pada Bukye. Namun kedua orang Persia itu yakin jika saja pertempuran seperti ini berlangsung setengah harian dan juga Bukye masih tetap tidak bisa menembus lapisan ilmu sihir mereka yang menyelubungi pemuda itu, niscaya Bukye akhirnya akan dapat dirubuhkan. Maka kedua orang Persia tersebut bertempur sambil tersenyum, karena mereka pun yakin akhirnya Toh dapat merubuhkan Bukye itulah sebabnya mengapa mereka tidak tergesa-gesa dalam melontarkan setiap pukulan yang menentukan. Sedangkan Bukye memutar rotak untuk berusaha mencari jalan pemecahannya menghadapi ilmu sihir dari kedua orang Persia tersebut. Dia telah berusaha dengan berbagai karya, untuk mengingat-ingatnya dalam ilmunya yang terkadang memiliki perbentengan kuat guna menghadapi sejenis ilmu sihir. Dan juga Kyuyang Chin Keng yang dimilikinya sesungguhnya merupakan perbentengan yang sangat kuat sekali, hanya saja Bukye belum mengetahui, bagian mana yang dapat dipergunakan buat merubuhkan kedua orang lawannya atau setidak-tidaknya memunahkan ilmu sihir mereka. Karena itu, Bukye masih terus mengasah otak mencari jalan untuk memunahkan ilmu sihir kedua lawannya, namun masih juga belum berhasil. Tio Beng yang sangat cerdik, yang sejak tadi mengawasi jalannya pertempuran itu telah melihat sesuatu ia memperoleh kenyataan seharusnya ilmu silat kedua orang Persia itu tidak sehebat kepandayan Bukye, karena masih berada satu tingkat di bawah kepandayan Bukye. Hanya saja yang sejak tadi membuat Tio Beng jadi heran mengapa Bukye seperti tertindih dan tidak seperti biasanya dapat mengerahkan dengan leluasa tenaga dalamnya atau ilmu silatnya, karena itu, Tio Beng telah berusaha mencari kelemahan dari kedua orang Persia itu. Memang Tio Beng pun telah dapat menduganya, pasti kedua orang Persia itu memiliki semacam ilmu sihir, yang telah menindih dan mempengaruhi Bukye, dan justeru kera pemecahannya yang hendak dicarikan oleh Tio Beng. Sampai akhirnya dia telah melihat kelemahan kedua orang Persia itu. Tio Beng melihatnya, setiap kali kedua orang Persia tersebut menyerang, mereka selalu berkomat-kamit sambil membacakan sesuatu mantra. Dengan demikian, jelas ilmu. Sihir mereka itu bekerja sama dengan ilmu silat. Dan sebagai seorang yang sangat cerdas, Tio Beng segera maklum, akan kelemahan kedua orang itu. Tenggelam tapi mengambang, berisi namun kosong, terapung tetapi berat teriak Tio Beng dalam suatu kesempatan. Bukye waktu itu masih memeras ingatan untuk dapat mencari jalan keluar guna memunahkan pengaruh tabir ilmu sihir kedua orang Persia itu, karena walaupun bagaimana memang ia bermaksud hendak memunahkan dulu ilmu sihir kedua orang Persia itu, barulah dia akan menerjang dengan seluruh kepandainya mendesak kedua lawannya. Dan di saat itulah dia mendengar teriakan Tio Beng, bagaikan baru tersadar dari mimpinya Bukye berpikir, Benar. Mengapa aku tidak berpikir sampai di sana? Bukye segera teringat, betapapun tingginya dan ampuhnya ilmu sihir, tetapi itu merupakan suatu kekuatan batin yang akan menguasai lawan dengan segala hayalan, yang bertolak belakang dengan kenyataan, justru teriakan Tio Beng tadi telah menganjurkannya agar ia mengambil sikap, berisi tampak kosong, mengambang tetapi berat, itulah suatu care yang terbaik memang untuk menghadapi sejenis ilmu sihir. Dengan demikian, ia akan mengambil sikap diam. Dan dengan berdiam seperti itu namun Bukye telah terisi dengan kekuatan batinnya yang tinggi sekali. Malah Bukye segera melaksanakan taktik kosong tetapi berisi. Seketika ia berhenti menyerang, sama sekali tidak mengacuhkan lagi serangan dari kedua lawannya, dia berdiam dengan sepasang metu dipejamkan. Dengan begitu ia tidak mungkin dapat dipengaruhi lagi oleh ilmu sihir kedua orang tersebut, karena ia pasti akan dapat mendengarkan sambaran angin pukulan kedua orang itu, demikian baru ia akan menangkisnya. Dan tentu saja, dengan didengarnya suara angin pukulan itu, berarti pukulan tersebut bukan pukulan tipuan atau kosong. Kedua orang Persia itu menjadi heran melihat sikap Bukye seperti itu, mereka tertegun sejenak, namun segera melakukan serangan sehebatnya. Kali ini mereka telah menghantam berbareng, tangan mereka meluncur bagaikan cakar-cakar burung Raja Wali. Bukye merasakan sambaran pukulan tersebut, segera ia yakin inilah pukulan yang sesungguhnya, Jadi kini Bukye memang tidak dipengaruhi ilmu sihir kedua orang tersebut. Segera juga ia berseru nyaring, lalu menangkisnya dengan perlahan Bukye mengambil sikap yang berdiri tegak di tempatnya, sama sekali dia tidak berusaha menggeser kedudukan kakinya. Kedua orang Persia tersebut sama sekali tidak menyangka bahwa Bukye telah terhindar dari pengaruh ilmu sihir mereka, pikiran Bukye telah jernih, dan mereka meneruskan hantaman dan cengkeraman tangan mereka, namun untuk kaget mereka justru serangan mereka tertangkis dengan mudah. Malah yang membuat mereka jadi terkejut sekali di waktu itu mereka merasakan tangkisan Bukye kuat sekali, sehingga tangan mereka masing-masing bagaikan terbentur besi atau baja, malah mereka seperti terdorong oleh suatu kekuatan yang tidak tampak, membuat mereka mundur beberapa langkah. Dalam keadaan seperti ini tampak mereka mundur satu langkah lagi, kemudian saling pandang satu dengan yang lainnya, keadaan jadi sunyi sekali. Bukye tidak memperdulikan sikap kedua lawannya, sama sekali Bukye sudah tidak memperhatikan sekelilingnya, ia tetap berdiri diam di tempatnya tanpa bergerak, dengan sepasang metel, terpejam. Dengan demikian, Bukye menantikan kembali serangan kedua lawan. Setelah saling pandang sejenak, salah seorang di antara kedua orang persia tersebut telah membuka mulutnya ia tertawa dengan suara yang aneh sekali. Suara itu bagaikan ledakan petir dan guntur, memekakan anak telinga, Bukye yang memang tengah memejamkan sepasang matanya, menyangka juster waktu itu akan turun hujan yang lebat. Suara tertawa orang persia itu didengarnya seperti itu juga bunyi guntur dan angin yang gemuruh hebat, bagaikan akan ada badai. Tetap saja Bukye tidak membuka matanya, sampai ia mendengar suara gemuruh itu, bagaikan ada sebungkah batu besar yang meluncur turun akan menghantam kepalanya. Tentu saja Bukye terkejut, dengan gerakan yang secepatnya ia menyempok ke atas, ingin menghantam batu itu menjadi hancur dan terpental ke tempat lain. Namun Bukye menghantam tempat kosong, batu itu hanya timbul dalam hayalannya belaka, karena pengaruh dan suara tertawa orang persia itu. Dengan demikian membuat Bukye kecele, namun Bukye tetap tidak membuka matanya, dia masih mendengar suara gemuruh yang hebat, bagaikan di waktu itu terjadi hujan badai yang sangat dasyat sekali. Dan juga di sekelilingnya cuaca gelap sekali, itulah pengaruh suara tertawa dari orang persia itu, dan Bukye seperti juga merasakan adanya bayang penyerangan dari berbagai senjata tajam, seperti ada pohon yang tumbang dan bungkahan batu yang reja Tuhan akan menghantamnya. Tentu saja Bukye dengan segera menggerak-gerakan kedua tangannya menghantam ke sana kemari di samping itu juga ia telah melompat ke sana kemari menghindarkan diri dari hantaman bungkahan batu itu. Tio Beng dan orang Bengkau lainnya jadi terperanjat, hati mereka terkesiap waktu melihat Bukye melompat ke sana kemari sambil menghantam dan menangkis mempergunakan kedua tangannya, seperti juga Bukye tengah menghadapi penyerangan yang gencar dari lawannya. Dengan demikian Bukye bergerak seperti telah tertindih dan terpengaruh suara tertawa lawannya yang luar biasa itu, sesungguhnya keadaan di sekitar Bukye pada waktu itu masih terang-benderang, juga tidak ada batu sepotong pun yang menyambar kepadanya, juga tidak ada penyerangan pada dirinya, Bukye justru merasakan dalam hayalnya dirinya tengah diserang beruntun oleh segala macam kekacauan yang ada, antara batu yang runtuh antara angin yang bergemuruh menumbangkan batang pohon itu akan menghantam dirinya. Bukye memanggil Tio Beng yang sudah tidak bisa menahan diri karena melihat keadaan Bukye berada dalam pengaruh ilmu sihir. Tio Beng menduga bahwa Bukye bersilat seperti itu tentunya dikendalikan suara tertawa orang Persia tersebut. Malah, teriakan Tio Beng sendiri tidak bisa didengar oleh Bukye, karena suara panggilan Tio Beng seperti tertindih oleh suara tertawa orang Persia itu, sedangkan orang Persia yang seorangnya lagi, ketika melihat Tio Beng memanggil Bukye, seakan juga hendak menyadarkan Bukye dari pengaruh sihir kawannya, segera bersiul. Aneh sekali suara siulannya itu karena suara siulannya itu seperti suara mendesing menyambarnya senjata-senjata rahasia itu. Memang Bukye terpengaruh semakin hebat oleh ilmu sihir tersebut, ia merasakan betapa dari sekeliling dirinya menyambar beruntun tak hentinya berbagai jenis senjata rahasia dan senjata tajam, bagaikan ada puluhan orang yang dengan ganas tengah menyerangnya. Namun yang membingungkan Bukye justru setiap kali dia menangkisnya, justru dia menangkis tempat kosong, belum pernah tangannya itu beradu dengan tenaga lawan atau juga senjata rahasia, karena itu Bukye akhirnya membuka matanya. Dia jadi terkejut, karena keadaan masih terang-benderang, dan juga di sekitar dirinya tidak ada seorang lawan pun juga, tidak ada batu yang runtuh, tidak ada batang pohon yang tembang, tidak ada badai dan topan yang gemuruh. Hanya dia melihat kedua orang Persia itu tengah mengerahkan pengaruh ilmu sihir mereka, yang seorang tertawa dengan suara yang begitu aneh, menimbulkan bermacam suara yang bergemuruh, sedangkan orang Persia yang saptunya lagi bersiul, dengan suara siulannya seperti juga mendesinnya bermacam senjata tajam. Bukan main mendongkolnya Bukye, segera ia tersadar bahwa tadi dia untuk sementara waktu telah terjatuh dalam pengaruh ilmu sihir kedua orang itu, dia seperti dipengaruhi atau dipaksa terpengaruh oleh khayalannya sendiri dengan hanya mendengarkan suara belaka sehingga timbul bayang yang menakutkan dan mengerikan, yang memaksa Bukye bersilat buat mengelak atau menangkis semua itu. Bukye melihat kedua orang Persia itu masih tertawa terus-menerus dan bersiul nyaring, maka Bukye menyadari, ilmu sihir seperti itu harus ditindih dengan semacam ilmu tenaga dalam yang terdapat dalam kyu yang cinhyainya, karenanya, segera Bukye berdiri tegak di tempatnya, dia bertolak pinggang, kemudian berseru dengan suara yang cukup nyaring bergemuruh. Tetapi suara seruan Bukye tidak mengandung tenaga yang menyakiti anak telinga lembut mengalun, namun kuat dan berhasil menindih suara tertawa dan suara siulan yang dilancarkan oleh kedua orang Persia itu, dengan demikian suara tertawa dan suara siulan dari kedua orang Persia itu tidak membawa hasil apa. Kedua orang Persia tersebut melihat usaha mereka kali ini pun gagal. Diam-diam mereka pun mengakuinya bahwa Bukye memang benar-benar lihai, di Persia, kedua orang utusan Bengkau Persia tersebut sesungguhnya memiliki nama yang sangat terkenal dan kepandaian mereka memang tinggi sekali. Namun saat sekarang menghadapi Tio Bukye, walaupun mereka telah turun tangan berdua, juga telah memergunakan ilmu sihir yang dicampur dalam ilmu silat mereka, kenyataannya mereka tidak berhasil buat merubuhkan Bukye. Dengan demikian, mereka di samping penasaran pun, jadi mengagumi akan keliahayan Bukye. Hanya saja kedua orang Persia itu yakin, jika saja mereka turun tangan tetap. Berdua, niscaya mereka akan dapat merubuhkan Bukye pada akhirnya. Karenanya mereka bermaksud hendak meneruskan usaha mereka untuk merubuhkan Bukye. Sedangkan Bukye melihat kedua orang Persia itu telah berhenti menyerang, juga berhenti tertawa dan bersyul, tubuhnya segera melayang ke tengah udara, bagaikan burung alap yang besar sekali, ini memang merupakan gerakan yang sulit diikuti oleh pandangan mati manusia biasa, karena terlalu cepat, sehingga membuat kedua orang Persia itu tertegun sejenak di tempat mereka. Dan belum lagi kedua orang Persia itu dapat memikirkan dengan care apa harus menghadapi serangan Bukye. Di waktu itu telapak tangan Bukye meluncur datang, dan Bukye bukan menyerang dengan telapak tangannya, melainkan dengan dua jari telunjuknya, yang telunjuk diluruskan sedangkan jari tengahnya ditekuk. Jari telunjuknya menotok leher dari salah seorang Persia itu, jari tengahnya menggaet jalan darah Pai Tionghiat, dengan begitu, sekali menyerang Bukye telah menotok kedua jalan darah itu. Hanya saja buat kagetnya Bukye, totokannya itu tidak membawa manfaat apa bagi dirinya, karena begitu jari tangannya mengenai sasarannya, ia merasakan tubuh orang Persia tersebut licin sekali seperti belut. Malah jalan darah yang diincarnya bisa melejit pindah tempat, itulah kelebihan dari ilmu silat Persia, yang memang dapat merubah kedudukan jalan darah, dan Bukye telah melupakan hal itu, karena ia bermaksud menotok tanpa mengingat lagi kemungkinan letak jalan darah yang ditotoknya itu bisa berubah tempat dan kedudukan, sedangkan orang Persia yang seorang lainnya malah mempergunakan kesempatan tersebut menghantam lengan. Bukye, tubuh Bukye terhuyung mundur beberapa langkah, tetapi orang Persia itu pun tidak kurang kagetnya, karena tubuhnya telah terpental satu tombak. Sewaktu orang Persia tersebut menghantam, maka ia menerima tolakan tenaga membalik yang kuat sekali dari Bukye, dengan demikian membuatnya jadi terpental seperti itu. Waktu itu, orang Persia yang seorangnya lagi, walaupun jalan darahnya dapat berpindah sehingga totokan Bukye meleset, tidak urung ia terluka di dalam juga, walaupun tidak terlalu parah. Hal itu disebabkan totokan yang dilakukan Bukye, dengan kera menotok yang luar biasa, di samping jari telunjuk yang menotok, juga jari tengahnya menggaet menotok jalan darah yang lainnya. Kera menotok seperti itulah yang tidak diduga oleh orang Persia itu dia hanya merubah satu jalan darahnya belaka, yang ditotok oleh jari telunjuk Bukye, sedangkan totokan jari tengah Bukye yang menggaetnya tidak bisa dihindarkan dengan demikian membuatnya jadi terluka di dalam cukup parah. Bukye berdiri tegak di tempatnya, diam-diam mengatur pernafasannya agar luka di dalam tubuhnya dapat dibendung agar tidak sampai membawa akibat buruk lainnya, ia berusaha untuk mempersatukan kekuatan tenaga dalamnya yang dapat buyar jika lukanya itu dibiarkan begitu saja. Sedangkan kedua orang Persia itu pun berdiri di tempat mereka dengan sikap mengancam mereka terluka namun tampaknya kedua orang Persia tersebut tidak mau memperlihatkan bahwa mereka telah terluka, karenanya mereka tetap berdiri di tempat mereka dan bersiap ingin menerjang Bukye lagi. Lebih bijaksana jika engkau secara baik menerima firman kau cu untuk ikut kami ke Persia. Di sana kau akan diperiksa, jika memang engkau tidak bersalah, engkau akan dibebaskan. Tetapi jika kau bersikeras dan juga berkepala batu tidak mau ikut bersama kami, terpaksa kami harus mengambil tindakan keras seperti yang telah diperintahkan kau cu jika memang tidak bisa mengajak kau dalam keadaan hidup, dalam keadaan mati pun memang harus kami lakukan. Bukye tersenyum tawar, katanya, jangan kalian memaksa diriku untuk melanjutkan kekerasan seperti ini, karena sudah kukatakan bahwa kami pun sudah membubarkan bengkau, dengan demikian sudah tidak ada hubungan lagi antara kami dengan pihak bengkau Persia. Orang Persia yang satunya tertawa mengejek. Hem, enak begitu saja kau ingin mengelakkan diri dari tanggung jawab yang harus kau pikul? Tanpa memberitahukan dan memberikan laporan lagi kepada kau cu di pusat, engkau berani membubarkan bengkau di Tionggoan ini? Hem, hem, itulah suatu kelancangan yang harus diimbali dengan hukuman yang setimpal. Berbareng dengan perkataannya itu, orang Persia tersebut telah melangkah menghampiri dan juga bersiap hendak mulai menyerang lagi, Bukie tetap berdiam di tempatnya dalam keadaan bersiap sedia, demikian juga orang bengkau lainnya, bersiap hendak melompat maju, guna menolongi kau cu mereka, orang Persia yang satunya lagi, pun mulai melangkah maju mendekati Tio Bukie, mereka hendak mempergunakan ilmu mereka buat menindih dan merubuhkan Bukie. Walaupun benar, Bukie memiliki kepandayan tinggi sekali, namun sudah dijelaskan di bagian depan, bahwa kepandayan kedua orang Persia tersebut memang memiliki jurus-jurus yang aneh di samping ilmu mereka pun memiliki dasar yang berbeda dengan ilmu silat yang terdapat di daratan Tionggoan. Karena itu, Bukie sendiri tidak yakin bahwa ia akan dapat merubuhkan kedua orang Persia itu dengan mudah. Dalam keadaan seperti sekarang ini, melihat orang Bengkau bersiap-siap hendak maju menghampiri dirinya, malah Bukie berkhawatir. Ketika melihat istrinya, Tio Beng juga melangkah maju hendak membantunya. Bukie cepat mengulapkan tangannya menjegahnya. Berhenti, jangan kalian jangan maju. Biarkan aku yang menghadapi mereka. Tio Beng dan yang lainnya jadi menahan langkah kaki mereka, memandang dengan sorot metu yang ragu, karena mereka menyadari, kedua orang Persia itu memiliki ilmu yang agak luar biasa. Memang Bukie memiliki kepandayan sangat tinggi, tetapi rupanya Bukie kurang begitu berhasil buat menghadapi ilmu sihir kedua orang lawannya tersebut. Karenanya Tio Beng dan yang lainnya berkhawatir sekali. Sedangkan Bukie sendiri menghawatirkan jika sampai orang Bengkau itu maju, mereka akan bercelaka, sedangkan dia sendiri yang memiliki kepandayan tinggi tidak dapat merubuhkan mereka dengan segera, itulah alasannya mengapa Bukie mengambil keputusan agar ia sendiri yang menghadapi kedua orang Persia itu. Namun di dalam hatinya Bukie timbul keraguan, karena biasanya orang Bengkau Persia, jika diutus oleh kau cu mereka, tentu datang ke daratan Tionggoan bukan seorang dua orang. Belaka, mereka pasti datang dalam bentuk rombongan, maka Bukie khawatir kalau masih terdapat jago Bengkau Persia lainnya yang bersembunyi di suatu tempat yang tidak mereka ketahui, itulah pula mengapa Bukie berpikir keras, ia memang tidak mau dipengaruhi oleh kedua lawannya terlebih lagi jika harus ditawan mereka. Memang mereka hanya mengatakan ia harus menghadap kau cu Bengkau di Persia, dan jika nanti sudah diperiksa ternyata tidak memiliki kesalahan, ia akan dibebaskan kembali, namun mana mungkin Bukie bisa menerima kenyataan seperti itu. Dia memang bersedia untuk mati dengan gagah perkasa, tidak mungkin dia bersedia diperhina seperti itu, karena ia memaklumi tentunya Bengkau di Persia telah dapat dipengaruhi Cugoan Chiang. Bukie telah menepuk tangannya, menimbulkan suara yang cukup nyaring. Baiklah, mari kita meneruskan main-main ini, kata Bukie kemudian. Apakah engkau tidak akan menyesal? Tanda seru tanya kedua orang Persia itu hampir berbareng, Bukie tersenyum tawar. Mengapa harus menyesal? Sudah kukatakan, kami tidak memiliki hubungan lagi dengan bengkau, namun kalian terlalu memaksa dan kami tentu saja tidak bisa membiarkan bangsa asing buat menimbulkan kekeruhan pada diri kami menyahuti Bukie tegas. Nah, jika memang telah demikian persoalannya, maka jalan Sabtunya kita harus mengadu ilmu, sampai di antara kita ada yang rubuh. Setelah berkata begitu, Bukie bersiap, namun sebelum dia bergerak untuk mulai menghadapi kedua lawannya itu, tiba telah melesat sesosok tubuh dengan gerakan yang ringan sekali. Kau cu, berilah kesempatan kepadaku untuk main-main dengan mereka, karena tidak pantas kau cu main-main dengan kurcaci seperti itu. Berbareng dengan habisnya perkataan orang itu, nampak seorang pemuda telah berdiri menghadapi kedua orang Persia itu siap bertempur tanpa menantikan lagi keputusan Bukie. Bukie melihat, orang itu tidak lain dari Insin Gie dan ia memang percaya Sin Gie memiliki kepandayan yang tinggi, walaupun belum bisa menandingi kepandayanya, akan tetapi kepandayan Sin Gie pun tidaklah lemah, maka setelah ragu sejenak kemudian ia mengangguk. Baiklah tapi kau harus hati, Sin Gie, mereka memiliki ilmu sihir, pesan Bukie Sin Gie menganggukkan kepalanya, di waktu itu Bukie telah melompat ke dekat Tio Beng dan Tio Beng dengan khawatir sekali menanyakan keadaan Bukie. Ternyata Bukie memang terluka cukup parah, segera dia mengatur jalan pernafasannya di dalam kesempatan tersebut dan dia pun cepat sekali dapat mendorong hawa kotor yang tadi telah menyebabkan ia terluka di dalam, kepori kulit sehingga ia bisa merasakan kesegarannya pulih kembali. Sedangkan Sin Gie telah mengawasi kepada kedua orang Persia itu, kemudian katanya dengan suara yang tawar, Mari, mari, aku ingin sekali berkenalan dengan ilmu silat dari orang Persia. Kedua orang Persia itu mendongkol sekali karena Sin Gie menggantikan Bukie untuk menghadapi mereka. Hem, engkau hendak mencari mampus anak muda kata salah seorang di antara kedua orang Persia itu, Iris hayo kita hajar adat kepada pemuda lancang itu. Orang Persia yang satunya, yang dipanggil namanya dengan sebutan Iris itu mengangguk. Ya, kita harus memperlihatkan kepada mereka bahwa utusan dari bengkau Persia bukan utusan yang bisa diremahkan dan Iris malah menjejakan kakinya, tubuhnya telah melompat ringan ke samping kanan Sin Gie. Sedangkan orang Persia yang satunya pula telah melompat ke samping kiri, Sin Gie bersiap dengan segera, tangan kanannya mencabut keluar serulingnya, seruling yang merupakan senjata ampuhnya. Mari-mari maju, tantang Sin Gie tidak merasa juri, malah dia telah mengawasi kedua lawannya itu dengan sikap berwas pada seruling di tangannya itu digoyangkannya, seperti juga memperlihatkan bahwa seruling itu siap hendak dipergunakannya. Dalam keadaan seperti itu, di sekitar tempat tersebut jadi hening sekali. Semua orang mengawasi dengan berdiam diri belaka, di samping perasaan tegang juga mereka berwas pada. Mereka tadi melihat, Bukie yang memang memiliki kepandayan sangat tinggi, masih tidak bisa menundukkan kedua orang Persia tersebut. Terlebih lagi Sin Gie yang kepandayanya masih berada satu tingkat di bawah kepandayan Bukie, tentu akan menghadapi banyak kesukaran menghadapi kedua orang Persia tersebut, sehingga mereka pun bersiap. Jika Sin Gie menghadapi bahaya, tentu mereka akan segera menerjang maju, tidak akan memperdulikan lagi peraturan Kangou yang ada. Yang terpenting buat mereka membekuk kedua orang Persia itu. Kedua orang Persia tersebut, Iris dan kawannya, tertawa bergelak, dan sikap mereka angkus sekali. Tidak kami sangka bahwa kau cu dari bengkau hanya pandai bersembunyi di belakang anak buahnya, E.J. Iris dengan suara yang dingin. Namun Bukie tidak memperdulikannya, ia tetap mengatur jalan pernafasannya. Sedangkan Sin Gie yang mengetahui bahwa ia tidak boleh membuang waktu, telah menggerakan serulinya meluncur ke arah tenggorokan Iris. Gerakan seruling itu memang cepat sekali, segesi tular yang menyambar akan mematok leher dari lawannya, dengan demikian, itulah serangan yang tidak boleh diremahkan. Iris yang diserang, juga tidak tinggal diam. Matanya jeli, ia mengelak ke samping, lehernya itu batal terkena totokan ujung seruling. Sambil mengelak, telapak tangan Iris juga meluncur akan menepuk pundak Sin Gie. Kawan Iris juga telah menghantam dari arah yang berlawanan. Dengan demikian ia menghadapi pukulan dari dua jurusan. Kawan Iris menepuk dari arah samping kiri di mana ia bermaksud menepuk batok kepala Sin Gie. Tetapi Sin Gie memang telah melatih kepandainya akhir-akhir ini tekun sekali, pesat luar biasa kemajuan yang dicapainya, karena itu, ia pun dapat bergerak dengan lincah menghindarkan diri dari tepukan maut kedua lawannya, ia bergerak gesit dengan serulinya tidak hentinya menyambar-nyambar mengincar bagian yang mematikan di tubuh kedua lawannya. Seruling di tangan Sin Gie seperti juga seekor ular yang meliup ke sana kemari, sebentar mengancam, sebentar menangkis, sejenak lagi menotok, meluncur lurus ke arah sasarannya, umumnya jalan darah kematian. Dalam keadaan seperti itu, kedua orang persiat tersebut menjadi heran juga. Mereka melihat dan memperoleh kenyataan, walaupun baru beberapa jurus saja mereka bertempur kepandainya dan tenaga dalam Sin Gie tinggi sekali, padahal usia pemuda ini masih muda sekali. Berbeda dengan Tio Bukie, yang memang diketahui mereka sebagai Kau Chu Bengkau, yang terkenal dengan kepandainya yang sangat tinggi, tetapi Aris dan kawannya tidak pernah mendengar perihal Sia Gie, yang ternyata memiliki kepandainya tinggi sekali, walaupun belum bisa menyamai kepandainya yang dimiliki Bukie, akan tetapi memang kepandainya Sin Gie sangat berbahaya. Terlebih lagi Sin Gie memperoleh satu keuntungan, bahwa kedua orang persia itu telah terluka juga di tangan Bukie, maka walaupun kepandainya Sia Gie belum bisa menyamai kepandainya Bukie, toh kepandainya kedua lawannya itu banyak berkurang karena lukanya, tenaga mereka merosot banyak sekali. Dikala itu tampak oleh Bukie, bahwa Sin Gie berulang kali berusaha mendesak kedua lawannya, serulinya menyambar cepat dan lincah sekali. Setiap jurus yang dipergunakan Sin Gie merupakan jurus yang berbahaya dan dapat merubuhkan lawannya jika saja lawannya itu berlaku lengah. Memang Bukie telah mengetahui, Sin Gie telah memperoleh kemajuan yang pesat sekali, karena selama berdiam di Himalaya, Sin Gie berlatih diri giat sekali. Bahkan Bukie selalu memberikan petunjuk yang dibutuhkan Sin Gie. Dengan demikian, bersama istrinya, Sin Gie memperoleh kemajuan yang sangat pesat. Dan sekarang di saat Sin Gie mengeluarkan ilmu andalannya serulinya bergerak dengan jurus yang manis dan berbahaya itu, barulah Bukie menyadari bahwa ilmu ciptaan Sin Gie, ilmu serulingnya itu, merupakan ilmu yang sangat hebat, walaupun masih ada beberapa bagian dari ilmu seruling tersebut yang memiliki kelemahan. Jika nanti Bukie memberitahukan kelemahan ilmu seruling Sin Gie itu, niscaya Sin Gie dapat menutupi kelemahan-kelemahan itu, tentunya ilmu seruling Sin Gie merupakan ilmu yang sangat hebat dan sulit dicari tandingan atau duanya lagi. Sin Gie memang bersilat mempergunakan serulingnya itu dengan gerakan yang sulit diikuti oleh pandangan metu dan tubuhnya bergulung seperti juga sinar yang berpantulan ke sana kemari, dikelilingi oleh serulingnya yang bergerak mengincar ke sana kemari pada bagian yang berbahaya di sekujur tubuh kedua orang lawannya. Dengan demikian, membuat kedua lawannya itu, Iris dan kawannya, tidak berani terlalu memandang remeh kepada Sin Gie, juga yang terpenting sekali mereka tidak berani lengah. Sedikit saja mereka berayal, niscaya akan membuat mereka terluka oleh totokan atau juga pukulan seruling Sin Gie yang mengalir kekuatan tenaga dalam yang kuat sekali. Karena itu, Iris dan kawannya juga bergerak lincah ke sana kemari dengan sepasang tangan yang menyambar dasyat, gerakan kedua orang itu sama gesitnya dengan gerakan Sin Gie. Kalau saja mereka belum terluka oleh serangan bu kianis caya mereka akan dapat mendesak Sin Gie lebih hebat. Hanya saja mereka memang telah terluka di dalam oleh bu kianis caya dengan demikian membuat Sin Gie memperoleh angin, sebab kedua lawannya itu belum dapat memulihkan luka di dalamnya, dan juga tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatan yang ada padanya. Seruling Sin Gie telah menyambar ke arah kepala Iris, kemudian mengincar dada kawan Iris, begitu bergantian seruling itu selalu meluncur pesat mengincar bagian yang bahaya. Dan Iris bersama kawannya selalu mengelak atau berkelit dengan gerakan yang aneh dalam menghindarkan diri dari setiap ancaman seruling Sin Gie. Sebagai orang yang berkepandaian tinggi dan juga memiliki berbagai macam ilmu yang juga luar biasa, bahkan di negeri mereka Iris dan kawannya itu terkenal sebagai jago yang memiliki kepandaian sangat hebat, maka mereka dapat melayani Sin Gie sebaiknya. Yang membuat mereka menyesal justru mereka tengah terluka karena tadi telah saling mengadu kekuatan tenaga dalam dengan Bukie, membuat mereka tidak bisa mengerahkan seluruh tenaga dalam mereka. Jika Iris dan kawannya memaksakan diri buat mengerahkan seluruh tenaga dalam mereka untuk menghadapi Sin Gie tentu luka mereka akan bertambah berat juga. Sekali saja tenaga dalam mereka tidak bisa dikendalikan lagi, niscaya akan menyebabkan luka di dalam tubuh mereka itu merusak anggota dalam tubuh mereka, yang akan membuat mereka itu nantinya terluka kian parah, malah bisa membawa kematian. Karenanya mereka telah beberapa kali berusaha mengelak saja tanpa membalas terjangan Sin Gie, karena mereka menyadarinya bahwa mereka tidak dapat sembarangan mempergunakan tenaga mereka, keduanya mencari kesempatan dan kelemahan Sin Gie, baru nanti mereka hendak turun tangan. Dengan Karen demikian berarti mereka tidak terlalu membuang tenaga mereka dengan sia-sia. Sin Gie pun melihat Karen bertempur kedua orang itu yang seperti juga menutup diri dan sama sekali tidak berusaha membalas setiap kali ia mempergunakan serulinya buat menotok, menabas dan sebagainya. Bahkan kedua orang itu hanya men berkelit saja. Sin Gie menyadari kedua lawannya itu hendak menanti sampai dia akhirnya kehabisan tenaga. Di waktu itulah baru mereka akan turun tangan buat mendesak Sin Gie dan kemudian merubuhkannya, karena Sin Gie segera merubah Karen bertempurnya sekarang ini ia tidak selalu menyerang, melainkan hanya sekali menyerang dan lebih banyak menutup diri untuk dapat membendung tenaganya, agar ia tidak cepat letih. Setelah mempelajari beberapa saat lamanya Karen bertempur dari kedua lawannya, akhirnya sedikit demi sedikit Sin Gie berhasil mendesak lawannya. Waktu itu Tio Beng melihat, kedua orang Persia itu mulai terdersak, diam dia jadi girang, memang sebagai seorang wanita yang cerdas luar biasa. Tio Beng dapat melihat dalam waktu yang singkat, kedua orang Persia itu tidak mungkin sanggup menandingi ilmu silat Bukie. Hanya saja, disebabkan mereka memiliki ilmu sihir, dengan demikian membuat Bukie tadi tidak bisa merubuhkannya, sekarang Sin Gie tampaknya seperti kebal dari ilmu sihir kedua orang Persia tersebut, walaupun Ayaris dan kawannya sejak tadi bertempur dengan mulut yang komat kamit toh Sin Gie tidak memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia terpengaruh oleh ilmu sihir kedua orang tersebut. Mengapa bisa begitu? Sedangkan Bukie yang memiliki luwakang yang sebetulnya lebih sempurna dari luwakang Sin Gie, juga kebatinan yang dimiliki Bukie jauh lebih kuat dari batin Sin Gie, masih terpengaruh sedikit dari ilmu sihir kedua orang itu, sedangkan Sin Gie sendiri tidak terpengaruh. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Ternyata Sin Gie memiliki ilmu yang bermacam ragam ilmu yang dulu dipelajarinya berbau sesat, dengan demikian, baik ilmu yang diturunkan oleh-oleh ibunya atau juga ilmu Kiao Pak Beng, semua itu memang mengandung ilmu kesesatan, yang memerlukan latihan terbalik dari ilmu yang lurus dan putih bersih. Maka dari itu, Sin Gie seperti menjadi kebal terhadap pengaruh sesat atau juga sejenis ilmu sihir, tetapi Bukie sendiri yang memiliki ilmu tenaga dalam yang murni dan lurus, yang kian hari dilatih semakin murni, telah melakukan segalanya dengan lurus. Begitu terkena terjangan ilmu sihir, tenaga dalamnya itu belum bereaksi. Dia telah terkena pengaruh ilmu sihir itu. Kalau saja memang tenaga dalamnya telah beraksi, miscaya kedua orang Persia itu tidak dapat mempengaruhi Bukie dengan ilmu sihir mereka, karena batin Bukie yang telah kuat. Tio Beng setelah memperhatikan beberapa saat, ia pun segera menyadari kelemahan Bukie dan kelebihan Sin Gie. Di samping itu, Bukie pun telah menyaksikannya, betapapun kedua orang Persia itu tidak mungkin melebih kepandainya ia menyadari hal itu sebagai penonton. Tadi sebagai orang yang bersangkutan dan juga terlibat dalam pertempuran dengan kedua orang itu, ia tidak melihat jelas seluruh kelemahannya itu. Dengan demikian membuat Bukie terpengaruh juga oleh ilmu sihir lawannya. Akan tetapi sekarang ini, setelah berhasil menyaksikan jalannya pertempuran antara Aris bersama kawannya menghadapi Sin Gie, dan setelah memperhatikan jurus demi jurus, Bukie akhirnya dapat juga melihat kelemahan kedua orang itu. Dan juga ia telah memiliki kera yang sekiranya dapat dipergunakannya sebaik mungkin dalam menghadapi kedua lawannya itu. Karenanya Bukie bersiap, jika memang Sin Gie nanti terdesak oleh kedua lawannya itu, ia akan segera maju pula, buat merubuhkan kedua orang lawannya itu. Karena sekarang ini Bukie memang telah berpikir dan dapat melihat kelemahan kedua lawannya, ia pun dapat menduga sampai di mana tinggi dan sempurnanya kepandaian kedua orang itu. Sampai berapa jauh kedua orang itu dapat mempergunakan ilmu sihirnya, dan juga dengan kera bagaimana ia akan dapat menindih dan balik mempengaruhi kedua orang Persia tersebut. Karenanya Bukie telah bersiap ia hendak maju buat menggantikan kedudukan Sin Gie. Hanya saja dilihatnya Sin Gie pun tengah mengerahkan seluruh kepandaiannya, di mana serulinya itu menyambar bagaikan seekor naga, yang bergulung dan menyambar akan menghantam kepala, mata, dada dan pundak dari Ayaris dan kawannya. Jika memang Bukie mempergunakan kesempatan itu maju untuk menggantikan Sin Gie, tentu hanya akan membuat Sin Gie terpojokan, karena ia harus menarik pulang tenaganya dan juga menghentikan segala penyerangannya, dengan demikian akan membuat kemungkinan juga Sin Gie bisa kecolongan diserang kedua orang lawannya. Waktu itu tampak Sin Gie mengerahkan serulinya dengan jurus yang sangat tangguh, merupakan jurus simpanannya, yang hanya baru dipergunakan kalau saja ia menghadapi lawan berat. Dengan demikian, luar biasa kesudahannya, serulinya itu bagaikan seekor naga yang mengamuk menerjang ke sana kemari, dengan ekor dan kepalanya. Ayaris dan kawannya yang menghadapi kera penyerangan seperti itu, jadi kaget sendirinya, karena mereka memperoleh kenyataan Sin Gie benar lawan yang tangguh sekali, yang harus dihadapinya sebaik mungkin. Karenanya, Ayaris dan kawannya beberapa kali berusaha membatasi diri, toh penjagaan dan perbentangan diri mereka sering kebobolan. Terutama sekali Ayaris, entah berapa kali ia hampir terkena terjangan seruling Sin Gie, terkempelang atau juga tertotok, dengan demikian membuat Ayaris harus berlaku lebih hati lagi. Di kala itu Tio Beng sudah tidak sabar lagi, ia berseru nyaring dan teriaknya, Sin Gie mundurlah, percuma kau menghadapi mereka yang berlaku licik seperti itu, hanya akan menesiakan tenagamu belaka, mundurlah. Sin Gie mendengar teriakan Tio Beng, jadi mengeluarkan seruan meninggi, serulingnya bergerak hebat. Sekali, memaksa kedua lawannya mundur, kemudian ia menjejakan kakinya tubuhnya melesat dan hinggap di samping Tio Beng. Sedangkan Bu Kie membarni melompat maju, belum lagi kedua orang Persia itu sempat membuka mulut, justru Bu Kie telah mulai mendesak dengan pukulan yang beruntun. Sedangkan kedua orang Persia itu, mulai melancarkan ilmu sihir mereka, tadi mereka hampir berhasil dengan ilmu sihir mereka. Akan tetapi semakin mereka mengerahkan ilmu sihir mereka keduanya jadi terkejut bukan main. Karena ilmu sihir itu seperti juga menghantam perbentangan yang kuat sekali, dan berbalik menghantam mereka berdua. Semakin gencar mereka mempergunakan ilmu sihir mereka, semakin kuat daya panturnya menyerang mereka. Akhirnya, kedua orang Persia itu menyadarinya, jika mereka meneruskan kera bertempur seperti itu, untuk mempergunakan ilmu sihir mereka, niscaya akan membuat mereka sendiri yang menderita rugi, di mana mereka akan terkena ilmu sihir mereka. Karena itu, mereka segera menghentikan menyerang mempergunakan ilmu sihir. Bu Kie ternyata telah mengadakan perlindungan buat dirinya. Karena menyadari bahwa kedua orang utusan dari Bengkau Persia itu memiliki ilmu silat yang tinggi di samping juga mengkombinasikan dengan ilmu sihir mereka. Bu Kie telah mempergunakan tenaga dalamnya untuk melindungi dirinya, ilmu kebatinan yang dimiliki Bu Kie memang telah mencapai puncak yang tinggi sekali, begitu Bu Kie mengempos kebatinannya, dengan sendirinya membuat kedua orang Persia itu jadi terdesak. Bu Kie pun tidak mau mensiasiakan kesempatan yang ada, karena sepasang tangannya telah bergerak dengan beruntun, di mana pada suatu kesempatan, dikala kedua orang Persia itu agak panik mengetahui ilmu sihir mereka tidak dapat mempengaruhi Bu Kie pula, bahkan menerjang berbalik kepada mereka, telah membuat mereka jadi berlaku lengah, dan Bu Kie membarungi dengan penyerangnya yang beruntun, tangannya bergerak dengan ilmu senghoi eleng yang dimilikinya. Dan kedua orang itu terdesak, membarungi dengan itu justru terlihat Bu Kie telah berlaku cepat sekali, ketika salah seorang lawannya, yaitu Leris, menyerang dengan telapak tangan kanannya, ia membiarkan punggungnya kena dihantam. Buk Punggung Bu Kie kena dihantam oleh telapak tangan Iris, namun di waktu itu juga Bu Kie, dengan tubuh yang maju selangkah membarungi dengan tangan kanannya menghantam ke dada Iris, membuat Iris terhuyung mundur dan terluka di dalam. Dia mundur dengan sepasang tangan memegangi dadanya, juga dari mulutnya telah mengalir darah merah yang kental. Dengan demikian membuat Iris jadi tidak bisa maju pula buat membantu kawannya. Kawan Iris sendiri kaget tidak terkira melihat Iris terluka seperti itu, ia telah memandang kesima sejenak. Bu Kie tidak membuang waktu yang baik sekali buatnya, hanya dalam beberapa detik saja, di saat kawan Iris tengah bengong, cepat sekali ia melompat dan telapak tangannya telah hinggap di perut lawannya sehingga kawan Iris terhuyung mundur dengan keadaan terluka. Waktu itu Bu Kie sendiri merasakan punggungnya yang terpukul telapak tangan Iris terasa agak sakit, akan tetapi tidak sampai membuatnya terluka. Sedangkan kawan Iris yang telah dihantam perutnya, justru menderita luka di dalam yang tidak ringan, demikianlah, pertempuran itu telah diakhiri dengan kemenangan Bu Kie. Dan juga membuat Iris bersama kawannya itu jadi terluka di dalam yang parah, sedangkan Iris dengan muka yang pucat telah berkata, bagus, rupanya memang kau ingin mengkhianati bengkau, kami akan kera balik ke Persia untuk melaporkan semua ini. Dan Iris memberi isyarat kepada kawannya, kemudian mereka berdua, dengan muka yang pucat pias dan juga menahan perasaan sakit, telah memutar tubuh mereka dan berlari meninggalkan tempat itu. Bu Kie hanya tertawa bergelak nyaring sekali, di saat Iris dan kawannya telah berlari agak jauh, barulah Bu Kie berseru nyaring, sampaikan salamku kepada kau cu kalian. Di kala itu Iris dan kawannya, walaupun mendengar teriakan Bu Kie, mereka sudah tidak memperdulikan lagi, mereka berdua berlari terus dan cepat, untuk meninggalkan tempat itu sedangkan luka di dalam tubuh mereka tidak ringan. Karena itu, mereka hanya memaksakan diri belaka baru dapat berlari meninggalkan puncak gunung Himalaya itu. Bu Kie setelah melihat kedua orang lawannya pergi dan tidak terlihat bayangannya lagi, jadi menghela nafas dalam. Dia pun telah kembali ke dekat Tiobeng, katanya. Jika memang mereka tidak berlaku lengah dan congkak, tentu tidak mudah merubuhkan mereka. Sin Gie mengangguk membenarkan, dia pun telah berkata dengan suara yang mengandung perasaan kagum juga. Benar, mereka memiliki kepandayan yang liyai sekali, yang luar biasa, justru kepandayan dan ilmu silat mereka yang sangat aneh juga tampak jelas, mereka itu telah dapat menguasai ilmu sihir mereka, ilmu sihir yang tidak bisa diremahkan. Sekali saja kita terpengaruh oleh ilmu sihir mereka, niscaya akan membuat kita mudah sekali dirubuhkan mereka. Tetapi kita telah menanam perasaan tidak senang buat pihak Bengkau Persia, tentu kau cu Bengkau Persia selanjutnya akan menuduh kita sebagai pengkhianat di mana kita selalu akan dikejar oleh anak buahnya dan kemungkinan juga dari Persia akan dikirim lagi jagonya yang memiliki kepandayan tinggi. Karenanya, kita harus berlaku lebih waspada. Dan kita kini memiliki dua musuh tangguh, Cugoan Chiang dan Bengkau Persia, dengan demikian kita tidak boleh lengah sedikit pun juga. Kita tidak boleh terlalu berdiam diri, kita harus berusaha mengatasi kesukaran ini. Kalau sampai jago Persia diutus datang ke daratan Tionggoan, Niscaya akan membuat banyak orang rimba persilatan yang tidak bersalah akan memperoleh hukuman dari mereka, juga mereka akan main bunuh, jika memang mereka menuduh orang yang mereka curiga itu sebagai orang Bengkau, Cugoan Chiang pun demikian. Tetapi kita telah berhasil mengatasi jika untuk Cugoan Chiang, kita telah membubarkan Bengkau, dengan demikian anggota Bengkau tidak akan dimusuhi oleh Cugoan Chiang, itu lebih baik dibandingkan jika tidak membubarkannya, di mana korban-korban yang berjatuhan akan banyak sekali. Nah, sekarang kita harus berusaha mencari jalan sebaiknya guna dapat menghadapi Bengkau Persia, kita harus mengutus beberapa orang untuk pergi menghadap Kau Chu Bengkau Persia, guna memberikan penjelasan kepadanya, tentu saja utusan kita itu harus memiliki kepandayan yang tinggi dan kecerdikan yang luar biasa, sehingga ia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Jika tidak, tentu di dalam perjamuan dia akan dianiaya oleh orang Persia itu dan menemui banyak sekali kesukaran. Dalam keadaan seperti itu, semua orang Bengkau hanya berdiam diri, mereka hanya menantikan petunjuk Kau Chu mereka lebih lanjut. Sesungguhnya Sin Gia ingin mengajukan diri sebagai utusan Bukia pergi ke Persia, menghadap Kau Chu Bengkau Persia, namun ia masih menutup mulut. Dilihatnya betapa Bukia memandang seluruh orang yang berada di situ dengan wajah yang dirundung kedukaan, karena walaupun bagaimana memang tampak jelas. Bukia tengah bersusah hati. Dan sebagai seorang yang memiliki pengetahuan tinggi, tentu saja Bukia tidak akan bertindak ceroboh dan serampangan, Bukia tentu akan mengatur segalanya dengan baik. Di waktu itu Bukia telah berkata lagi dengan suara yang agak perlahan. Yang perlu kita atur sekarang ini adalah bagaimana harus mencari tempat yang lebih tenteram dibandingkan dengan keadaan di sini, karena baik orang-orang Cugo Anciang maupun orang Bengkau dari Persia, telah mengetahui tempat kita. Dengan demikian, kita harus menemukan kembali suatu tempat yang lebih baik buat menyepi. Sambil berkata begitu, Bukia telah mengawasi sekitar tempat itu menghela nafas beberapa kali. Tio Beng tersenyum, katanya, justru puncak Himalaya ini merupakan tempat yang sangat baik sekali, jika bukan seorang yang memiliki kepandayan tinggi, tentu dia tidak akan dapat mendaki gunung ini. Lihatlah, keadaannya yang sangat berbahaya, yang tidak bisa dilalui dengan mudah oleh orang memiliki kepandayan rendah. Di samping itu, jika memang Cugo Anciang mengutus jagonya, maka jago-jago pilihannya belaka yang berhasil naik ke puncak Himalaya ini, berarti lawan kita berjumlah tidak terlalu banyak. Tetapi jika memang kita memilih tempat lain, yang sekiranya mudah buat ditangani, kita malah akan menghadapi banyak kesulitan. Cugo Anciang akan mengerahkan orangnya dalam jumlah yang banyak, demikian juga halnya dengan Beng Kau Persia itu, dengan demikian, bukankah berarti kita menghadapi kesukaran yang lebih besar tanda seru? Bukie menghela nafas. Benar, Beng Moai katanya kemudian, apa yang kau katakan itu memang benar. Setelah berkata begitu segera juga Bukie memutuskan bahwa mereka akan tetap menetap di puncak Himalaya ini. Mereka akan berdiam di tempat itu, dan juga bersikap lebih hati-hati, di mana mereka selalu harus waspada untuk menerima kedatangan orang Beng Kau Persia ataupun juga Cugo Anciang. Mulai sekarang, tidak boleh di antara kita ada yang turun gunung dulu, karena tenaganya sangat dibutuhkan sekali. Demikianlah keputusan Bukie. Semua orang mengangguk. O-O, O-Towo, O-O, Kita kembali kepada Kuang Tan, Tio Bo dan Sumalin Liang, yang telah kita tinggalkan cukup lama. Waktu itu, ketiga orang ini memang telah berkelana di dalam rimba persilatan, sejauh itu tetap saja mereka tidak menemui jejak dari Bantok Kui, yang seperti telah lenyap begitu saja. Dan setelah mencari ke sana kemari dengan memakan waktu cukup lama, akhirnya mereka memutuskan untuk menghentikan pencarian itu, karena Bantokui seperti telah menyelusup ke dalam bumi. Dan Kuantan telah menganjurkan kepada mereka buat pergi ke Butongpei, seperti yang disarankan Sumalin Liang beberapa waktu yang lalu. Akan tetapi Sumalin Liang justru meminta agar mereka pergi dulu saja ke Himalaya, buat menghadap pada Tio Bukiet, guna menanyakan perkembangan yang baru di sana. Begitulah, akhirnya Tio Bo dan Kuang Tan menyetujuinya, Tio Bo memang ingin bertemu dengan tokoh-tokoh bengkau yang sangat dikaguminya. Dan telah lama, Tio Bo mendengar berita tentang kesaktiannya dari orang bengkau, yang katanya memiliki kepandayan luar biasa, terlebih lagi Tio Bukie yang didengarnya sejak dulu sebagai seorang pendekar yang memiliki kepandayan luar biasa, sehingga ia merupakan seorang pendekar yang mungkin satunya di zaman itu yang memiliki kepandayan demikian tinggi. Begitulah, ketiga orang tersebut akhirnya telah memutuskan untuk pergi ke Himalaya. Perjalanan ke Himalaya memang memakan waktu yang cukup lama, tetapi akhirnya pada sore itu, justru mereka telah tiba di kaki gunung Himalaya, di mana mereka telah duduk beristirahat di sebuah batu yang telah dibersihkan oleh Sumalin Liang dari lapisan salju. Sedangkan Kuang Tan telah memandang ke atas puncak gunung itu, memandang dengan perasaan kagum sekali. Luar biasa! Mengagumkan sekali serunya berulang kali, pemandangan yang sangat indah sekali. Memang sesungguhnya Kuang Tan sangat mengagumi keadaan di gunung Himalaya, yang berdiri tegak-megah dengan ketinggiannya yang begitu luar biasa, juga gunung yang sepanjang musim selalu diselubungi oleh salju, merupakan tempat yang sangat sulit sekali didaki oleh orang sembarangan. Jika seseorang yang memiliki kepandaian tanggung, tentu tidak dapat mendaki gunung itu dengan mudah, dan juga, tebing yang tinggi, menjulang berbahaya sekali, dengan tumpukan salju yang akan membuat perjalanan sangat sukar dan licirin sekali, sewaktu mereka dapat tergelincir dan maut mengincar mereka. Karena itu, mereka telah memperoleh kenyataan, puncak Himalaya bukanlah tempat yang dapat didatangi oleh sembarangan orang. Sedangkan Kuang Tan, yang memang sebelumnya hanya berdiam di goanya, di atas gunung yang sunyi, dan juga tidak melihat salju selain dari pohon belaka, telah melihat banyak kelainan di Himalaya ini, yang membuatnya jadi sangat kagum. Waktu itu, terlihat Sumalin Liang mengeluarkan bungkusan makanan mereka dari perbekalan. Dia telah mengeluarkan daging bakar yang telah dikeringkan dan mereka makan untuk mengisi perut, mengurangi perasaan dingin. Sambil makan Tiobo berulang kali berkata, memang sebuah tempat yang sangat indah dan menakjubkan sekali, seperti berada di tempat berdiamnya para dewa. Sumalin Liang tersenyum. Justru tempat inilah yang merupakan tempat satunya yang dipilih oleh Kau Chu, sebagai tempat kita menyepi, menghindar dari gengguan Cugoan Chiang. Dengan memilih tempat ini, Kau Chu mengharapkan agar orang-orang Cugoan Chiang tidak mudah sembarangan mendaki. Dan juga, bagi yang berkepandaian rendah, tentu tidak akan dapat mendaki. Hem, hanya beberapa orang saja yang berkepandaian tinggi dari pahlawan Cugoan Chiang yang akan dapat mendaki puncak Himalaya, mendatangi tempat kami. Tetapi jumlah mereka terbatas sekali, dan kami memang memiliki cukup banyak tokoh berkepandaian lihai, yang dapat melayani mereka. Tio Bo mengangguk berulang kali. Ya, Tio Kau Chu rupanya telah memperhitungkan segala kemungkinan yang bisa menghilangkan kesukaran, tetapi, apakah dengan hidup menyepi seperti ini Tio Kau Chu telah tawar hatinya, sudah tidak mau membangun Bengkau pula. Sumalin Liang menghela nafas, lama ia bengong dengan Matthew yang tidak berkedip memandang ke puncak Himalaya. Sesungguhnya kami semuanya masih hendak berjuang, menegakkan kebenaran dan keadilan, di mana Cugoan Chiang akhir ini memang banyak sekali melakukan hal yang kurang baik, tetapi Tio Kau Chu ju seru berpikiran lain, bahkan semua anggota Bengkau telah dibubarkannya, dan juga tidak diizinkan untuk menimbulkan huru hara di dalam rimba persilatan. Memang kami diperbolehkan secara bergiliran untuk turun gunung, tetapi kami selalu harus berusaha menghindar dari bentrokan dengan orang Cugoan Chiang. Mendengar keterangan Sumalin Liang, Tio Bo menghela nafas dalam, katanya. Mungkin juga Tio Kau Chu memikirkan keselamatan dari seluruh anggota Bengkau, jika Bengkau tidak dibubarkan mereka pasti akan diganggu oleh orangnya Cugoan Chiang. Sumalin Liang hanya menghela nafas dalam, kemudian menoleh kepada Kuang Tan, dilihatnya Kuang Tan masih asik mengawasi puncak Himalaya yang menjulang tinggi dengan keindahan yang menakjubkan, tumpukan salju yang tebal, tampak kemilau sangat indah. Tio Bo telah selesai makan, segera melompat bersilat beberapa jurus, untuk menghangatkan tubuh, ia telah bersilat dengan gerakan yang sangat lincah, walaupun usianya memang agak lanjut, namun semangatnya tampak masih penuh. Setelah bersilat sampai keluar keringat, barulah Tio Bo berhenti sambil tertawa bergelak-gelak. Segar katanya kemudian, sungguh menyegarkan. Tempat yang indah dan nyaman membawa kegairahan untuk hidup tentram di tempat yang sangat indah seperti dunia Dewa Dewi. Begitulah Tio Bo berulang kali menggumam. Sumalin Liang baru saja ingin mengajak Wang Tan bercakap, di saat itu ia melihat sesuatu, dari atas puncak Himalaya tampak turun dua sosok tubuh, yang bergerak. Gesit sekali berlari lincah, dari kejauhan, tampaknya mereka bagaikan gulungan sinar kuning belaka yang tengah meluncur turun. Setelah datang dekat, Tio Bo bertiga baru bisa melihat jelas, bahwa kedua orang itu adalah dua orang asing dengan hidung yang mancung, memakai jubah warna kuning. Kedua orang asing tersebut waktu melihat Kuang Tan, Tio Bo dan Sumalin Liang berhenti berlari sejenak, wajah mereka agak pucat, dan pada salah seorang di antara mereka tampak darah yang telah mengering di sudut bibirnya. Mungkin sisa darah disebabkan ia muntah darah. Kemudian salah seorang di antara mereka berbicara kepada kawannya, mempergunakan bahasa asing, yang tidak dimengerti oleh Kuang Tan bertiga. Kedua orang berjubah kuning itu tidak lain dua orang Persia yang telah dapat dipukul mundur oleh Bukia dalam keadaan terluka, yang seorang adalah Iris, sedangkan yang satu lagi Tama Kocin. Mereka, Iris dan Tama Kocin memang dua orang utusan dari Bengkau Pusat di Persia, yang datang ke daratan Tionggoan buat menyusul ketiga orang rekan mereka, yang telah datang terlebih dulu ke daratan Tionggoan dan belum kembali ke Persia. Di samping itu, Iris dan Tama Kocin juga menerima perintah dari kawannya, jika dapat, sekalian menangkap dan membawa Bukia ke Persia. Tetapi siapa sangka, bahwa Bukia benar memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Hanya bertempur ratusan jurus, mereka telah berhasil dilukai Bukia. Memang sebelumnya mereka seringkali mendengar perihal kehebatan Bukia, kau cu dari Bengkau Cabang Tionggoan. Akan tetapi mereka tidak menyangka justru Bukia memiliki kepandayan sehebat itu, dan sekarang mereka baru membuktikannya, bahwa Bukia benar merupakan seorang tokoh yang sangat tinggi kepandayannya. Bahwa di daratan Tionggoan memang terdapat jago silat yang sukar untuk dihadapi dengan memandang remeh. Jika sebelumnya, Iris dan Tama Kocin yang memang memiliki pandangan rendah terhadap jago Tionggoan, karena di Persia mereka merupakan tokoh Bengkau yang disegani dan memiliki kepandayan tinggi, sehingga mereka tidak percaya bahwa di Tionggoan terdapat banyak lawan yang bisa menandingi mereka, justru menghadapi Sin Gie saja mereka berdua tidak berhasil merubuhkannya. Dengan demikian sekarang mereka baru mengakuinya, bahwa di daratan Tionggoan memang banyak sekali tokoh saktinya. Usia-sia Gie masih begitu muda, namun Sin Gie dapat menghadapi mereka dengan baik, tanpa terdesak sama sekali. Bahkan, mereka sebaliknya telah dilukai oleh Bukia cukup parah seperti sekarang ini. Hanya saja memang kepandayannya mereka tinggi dan tenaga dalam mereka yang terlatih baik membuat mereka masih bisa bertahan, masih dapat mempergunakan ilmu meringankan tubuh mereka turun dari puncak Himalaya. Sekarang, di kaki gunung Himalaya ini mereka melihat kuangtan bertiga, mereka jadi memandang curiga, mereka malah menduga bahwa ketiga orang ini tentunya tiga orang anak buah bengkau cabang Tionggoan di bawah pimpinan Bukie. Yang tadi berkata dengan bahasa Persia, adalah Aris, yang memberitahukan pada Tamakocin agar mereka sengaja mencari urusan dengan ketiga orang itu, untuk melampiaskan kemendongkolan dan penasaran mereka. Hanya saja Tamakocin justru tidak menyetujui keinginan kawannya, menurutnya mereka telah terluka dan lebih baik tidak mencari urusan lagi, cepat melakukan perjalanan buat kembali ke Persia, tetapi Aris tetap bersikeras hendak membawa caranya, yaitu mencurahkan kemendongkolan dan penasarannya kepada kuangtan bertiga. Malah Aris telah menghampiri Sumalin Liang, yang berada paling dekat, dengan sikapnya kasar dan suara yang kaku memergunakan bahasa Han yang sepatah-sepatah, ia telah menegur, apakah kalian orang-orang bengkau. Sumalin Liang memang sejak tadi telah memperhatikan kedua orang asing ini. Belum pernah Sumalin Liang melihat mereka. Hatinya jadi curiga. Dan sekarang Aris menegurnya seperti itu, cepat Sumalin Liang mengangguk benar. Kami memang orang bengkau. Aris merogoh sakunya, mengeluarkan Seng Hoi E Leng, yang diacungkan ke atas tinggi, katanya, kalian kenal apa ini? Sumalin Liang mementang matanya lebar-lebar sehingga ia dapat melihat Seng Hoi E Leng di tangan orang asing tersebut, membuat Sumalin Liang jadi terheran-heran. Ih serunya, bukankah itu Seng Hoi E Leng? Leng kekuasaan tertinggi dari bengkau. Hemaris tertawa dingin, jika memang kau telah mengerti, mengapa kau tidak cepat berlutut untuk menerima perintah? Sumalin Liang yakin bahwa Seng Hoi E Leng yang berada di tangan Ayaris memang bukan Seng Hoi E Leng palsu, dengan demikian ia tidak beraya lagi, segera berlutut dan menganggukkan kepalanya beberapa kali. tecu menghadap Seng Hoi E Leng katanya segera dengan sikap menghormat sekali. Bola matu Ayaris mencilak bengis, ia telah membentak kepada Tiobo dan Kuang Tan, kalian berdua mengapa tidak cepat berlutut menerima perintah tanda seru. Tiobo menghela nafas, sejak melihat kedua orang ini, ia sudah tidak menyukainya, karena dilihatnya kedua orang asing ini memiliki lagak yang kasar sekali, katanya, maafkan, kami berdua memang bukan anggota Bengkau, kami hanya kebetulan saja datang kemari bersama Sumakong Chu, yang memang sebenarnya anggota Bengkau, kami hanya ingin berkunjung untuk menghujuk hormat kepada Tio Kau Chu, jadi, kami sebagai tamu belaka, tidak semestinya terlalu mematuhi peraturan di dalam rumah tangga perkumpulan tersebut, bukan tanda seru. Setelah berkata begitu, Tiobo memberi hormat sekedarnya, dia hanya menjura dengan merangkapkan sepasang tangannya saja. Kuang Tan juga mengikuti apa yang dilakukan Tiobo, dia hanya memberi hormat dengan merangkapkan kedua tangannya dan membungkukan tubuhnya, dia menjura tidak terlalu dalam. Sedangkan bola Matthew Alaris mencilak lagi, jika demikian, kalian berdua hanya sahabat-sahabat dari Bengkau bukan tanyanya Kuang Tan dan Tiobo mengangguk. Benar, kami hanya merupakan orang yang merasa kagum terhadap sepak terjang Bengkau selama ini. Menyahuti Tiobo. Hem, baiklah kata Iris yang kemudian memandang kepada Sumalin Liang dengan Matthew yang bersinar bengis, katanya lagi, dan engkau ini anggota dari Bengkau bukan? Aku ingin menghukumu, karena engkau telah melakukan suatu kesalahan. Maka Sumalin Liang berubah, tanyanya, telah melakukan kesalahan kedosaan apakah yang telah Tecu lakukan? Hemeng kau tidak perlu rewel, karena kedosaan yang telah kau lakukan itu telah dilaporkan Tiobo Kye kepada kami jawab Paris. Memperoleh jawaban seperti itu, muka Sumalin Liang jadi berubah dan hatinya bergebar. Dia tidak mengerti, mengapa tokoh bengkau dari persiat tersebut bisa menuduh dia melakukan kedosaan. Entah kedosaan apa dan apa saja yang telah dilaporkan Tiobo Kye. Tio Kau Ju itu, kepada orang Persia ini. Pengah Sumalin Liang diliputi keheranan justru waktu itu Airis telah menggerakkan Seng Hwe Eleng di tangannya, yang dipergunakan buat menghantam punggung Sumalin Liang yang tengah berlutut di hadapannya. Jika memang Sumalin Liang hendak mengelakkan sambaran Seng Hwe Eleng, ia masih bisa keburu melakukannya, akan tetapi justru dia tidak berani bergerak dari tempatnya berlutut, dia tetap saja berdiam diri. Dan akibatnya, punggungnya menjadi sasaran dari hantaman Seng Hwe Eleng di tangan Airis, terdengar suara buk yang keras sekali, disusul juga dengan tubuh. Sumalin Liang yang bergoyang seperti juga akan rubuh, karena pukulan yang dilakukan Airis luar biasa kuatnya, ia memukul tidak tanggung dan mempergunakan tenaga dalamnya. Di waktu itu tampak jelas Sumalin Liang berusaha mempertahankan dirinya dengan mengerahkan tenaga dalamnya, melindungi punggungnya, akan tetapi tetap saja Sumalin Liang tidak berhasil, mulutnya terbuka dan seketika darah munkrat karena ia telah memuntahkan darah segar. Di kala itu Airis telah menggerakkan Seng Hwe Elengnya lagi, buat menghantam kedua kalinya, dengan mengerahkan sebagian besar tenaga dalamnya, di saat seperti ini Tio Bo sudah tidak bisa berdiam diri karena dia tidak tega menyaksikan Sumalin Liang dihantam berulang kali, satu kali dihantam saja ia telah terluka di dalam dan memuntahkan darah segar, jika terhantam kedua kali, tentu akan membuat Sumalin Liang putus napasnya. Jangan menyiksa dia terus, jelaskan apa kedosaan yang dilakukannya tanda seru teriak Tio Bo bermaksud mencegah perbuatan Airis lebih jauh. Namun Airis telah mendelik kepadanya, menahan tangannya yang tengah meluncur itu, kemudian bentaknya, kalian orang luar tidak perlu mencampuri urusan rumah tangga kami. Tio Bo jadi bungkam, itu memang suatu kepantasan yang berlaku di dalam rimba persilatan, karena itu, memang Tio Bo tidak berhak mencampuri urusan di dalam rumah tangga bengkau, dan jika atau dia memaksakan diri buat mencampuri juga, itu hanya akan memancing bentrokan belaka, karenanya, dia telah memandang sejenak kepada Kuang Tan, lalu bungkam berdiam diri saja, Airis. Melanjutkan pula menggerakan tangannya, senghoi elengnya, menghantam dengan dasyat ke punggung Sumalin Liang, Sumalin Liang pun menyadari bahwa ia akan terhantam lebih parah lagi, dan kemungkinan ia akan putus napas, jika terhantam beberapa kali lagi oleh pukulan yang mengandung kekuatan tenaga dalam seperti dilakukan Airis. Karenanya, dia sebenarnya hendak menyelamatkan diri. Namun dia tidak bisa melakukannya, karena jika saja dia melakukannya, tentu akan membuat dia ingkar terhadap perkumpulannya tersebut. Terima kasih telah menonton!